Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melaporkan anak perempuannya yang tidak kunjung pulang ke rumah. Setelah dilakukan pencarian, sang anak yang masih berusia 13 tahun ditemukan di salah satu hotel Melati yang ada di kota Mobaku bersama dua temannya. Saat diinterogasi, petugas sang anak mengaku telah dicabuli MK atas ulanya MK di Ancam Pasar 81 Ayat Tua Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. DP anak turun dari rumah, kemudian hasil menindakkan anak-anak 3 jadian tersebut, tim langsung bergerak dan menemukan para korban anak-anak ini berada di My Hotel. Tim juga melakukan interogasi terhadap anak tersebut dari hasil interakan keterangan dari anak tersebut, di mana terlihat telah disetubui oleh lelaki bernama Marsuti Kambah sebanyak tiga kali, yang di mana baik pertama maupun yang kedua dan ketiga kalinya pada bulan Juli 2024. Kemudian dan sebelum anak korban disetubui oleh pelaku, di saat itu anak korban meminta uang Rp250.000 kepada pelaku dan pelaku mengiakan. Namun setelah pelaku disetubui, nah ini modusnya juga, setelah disetubui pelaku justru tidak memberikan uang tersebut. Alasannya dari Marsuti kenapa tidak kasih itu Rp250, karena untuk membayarkan hotel. Anak-anak ini masih di bawah umur, dia aktivitasnya sehari-harinya dia stand by di hotel, di My Hotel itu untuk menunggu pelanggan. Praktik prostitusi yang dilakukan anak di bawah umur dengan memanfaatkan hotel melati harus menjadi keprihatinan bersama, baik itu orang tua, pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha demi untuk menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa ini.